Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Yo, di video kali ini gue bakal kasih salah satu tips Untuk menghadapi situasi yang sebentar lagi mungkin kita semua akan melakukan ya Termasuk gue salah satunya, gue yang akan melakukan kegiatan ini Yes, gue akan memberikan sedikit Tips bagi kalian semua yang lagi mau mudik So, seperti nonton video ini sebelum kalian mudik Nonton dulu sampai habis dan praktekin di rumah Mudah-mudahan bisa ngebantu meminimalisir perjalanan kita supaya gak ada kendala Oke, langsung aja Jadi gue punya alasan kenapa gue harus bikin video ini Karena yang pertama, gue sendiri pun pengen mudik Gue rencananya tahun ini akan balik ke kampung istri, itu ada di daerah Bandung Nah, tahun ini gue mau balik Dan yang pertama kali gue pikirkan adalah jalanan mudik ini kan Baru pertama kali dibuka lagi setelah sekian lama gak boleh mudikan Otomatis apa? Jalanan itu pasti akan crowded banget Pasti bakal penuh banget jalanannya Nah, yang dipertimbangkan gue adalah Ada beberapa poin yang harus kita periksa Sebelum kita siap jalan Oke, langsung aja kita lihat bagian-bagian apa saja yang memang harus kita periksa Oke, jadi berhubung ini mobil yang bisa gue pake Ini kebetulan gue lagi di Sokudo nih Sambil nungguin lagi mau ada yang dikerjain sedikit di bagian kenalpot Kita bikin konten aja ya Jadi, yang pertama kali yang harus kalian perhatikan itu adalah disini Di bagian radiator Yang pertama, kalau bisa ini kondisi harus pagi ya Atau kondisi bener-bener pagi Jadi keadaan mobil belum hidup Jadi mobil gak panas nih Kalau kayak gini nih, mobil ini panas nih Karena abis kita pake jalan Itu gak boleh Nih, disini juga udah ada pemberitahuannya Jangan buka waktu panas Cairan pendingin yang panas dapat menyebabkan kulit melepuh Tambahkan air radiator melalui tangki cadangan Nah, nih Kalau isi di tangki cadangan itu sebenarnya untuk urgent Kayak misalnya kita overheat di jalan segala macem Kayak gitu Nah, tapi kalau misalnya enggak Kalian bisa buka ini pagi-pagi Ini dibuka, ditambahin dulu pake air radiator Ya Make sure gini Kalau misalnya lo gak mau Awalnya lo harus cek dulu Dari si tempat penyimpanan ini Masih ada apa enggak Nih Di bagian yang sebelah sini lo harus cek dulu Masih ada enggak Gitu kan, lo buka dulu Nah, nanti lo lihat disini Masih ada enggak cadangan air radiatornya Kalau udah enggak ada Isi Buka dari sini Isi dulu, penuhin dulu dari bagian yang utamanya Setelah utamanya penuh Baru lo masukin Tambahin cairannya di Yang ini Tambahan air radiator melalui tangki cadangan Baru dimasukin ke air radiatornya ke situ Itu point pertama Terus Yang bisa kalian cek itu Poin kedua adalah Penting nih Ini Air whipper Kenapa air whipper penting? Karena kita gak tau kondisi di jalanan Nanti seperti apa Amit-amit Kalau misalnya hujan Atau misalnya terlalu kering Dan itu kotor Kaca kan bisa jadi berdebu segala macem ya Jangan sampai air whipper kalian ini Gak ada isinya Dan gak bekerja Ya, itu bisa menghalangi padangan kalian Jadi yang tadinya kalian Penglihatannya bisa 100% Karena kacanya kotor Atau berbekas segala macem Bisa jadi berkurang Terus tinggal tambahin Selesai Pasang lagi Selesai Sesimpel itu Dan untuk bagian cairan itu Yang terakhir itu ada di bagian oli Nah, kalau bagian oli itu Kalian butuh yang namanya Tisu Ada tisu gak? Lain paling Boleh Mumpung kita lagi numpang tempat orang Jadi kita minta juga Pinjem punya orang Nah, selain itu Ada hal yang harus kalian cek juga Itu sebenarnya di bagian aki Tapi ini membutuhkan alat Oh, ini ada Oke, nih Untuk pengecekan oli Caranya gampang banget Ini pasti di mobil kalian Nanti ada yang namanya ini Ini tuas oli namanya Masa kayaknya oil dipstick Oil Dipstick Dipstick Wah Nih ya Ini kalian bersihin dulu Jadi sesudah diambil Jangan langsung dilihat Jangan langsung dinilai Tapi dibersihin dulu Abis itu kalian colokin lagi Boy Set Baru ditarik lagi Baru disini kalian bisa lihat Berapa olinya Wah, ini kayak gini nih Oli gue masih full nih Tuh ya Sampai ujung dia masih ada olinya tuh Eh, enggak ya Setengah ya Coba colok Coba-coba colok lagi Coba 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 Pengen ikut-ikut tanah aja dia Oh ya, disini juga Nih Ada Sony Atau apa Lu tengah-tengah dulu dengan Siroko Siroko R Siroko R Anjay Siroko ngebut Sini nih Levelnya Oh masih di Coba-coba tangan lu Full Full ini tuh Sini nya kagak Ah, rabun ini dia nih Tengahnya kagak ada tapi tadi Ada Nganyok ke dalem Itu dia Ini doang Apa namanya Spill-spill tipis-tipis Maaf, soalnya kalau di mobil gue Ininya besi semua Gak ada plastik Oh gitu Sombong banget ya Bentang-bentang pake Mazda Nah, ini juga penting nih Minyak Minyak Apa, minyak oli harus dicek Minyak oli Minyak keren Oli mesin Oli rem udah tadi Oli rem udah Sebenernya Radiator Radiator udah Ayo apa lagi Nih, nih Mumpung ada orang yang ngerti juga nih Apa lagi Tekanan ben Ntar dulu disini dulu Edisional, edisional Filter udara Filter udara Kotor apa enggak Filter udara kotor apa enggak Ini bisa dicek sendiri Iya, bisa dicek Tinggal dibuka nih Ini Jangan Mentok itu Oh mentok ya, maaf ya Kok bisa mentok Udah-udah, gak usah filter udara Udah dekil nih Gak usah Dekil nih Kok masih standar sih Anj** Terus Menurut gue Yang paling penting itu adalah Tegangan arki Tegangan arki Sebenernya tegangan arki penting Cuman kan gak semuanya bisa ngeliat Maksudnya perlu alat kan Iya Buat ngecek tegangan arki kan Ya kalau misalnya kalian cepat ke bengkel Sekalian aja Cek in Voltasenya Cek in voltasenya berapa Normalnya tuh kalau gak salah di 14 ya Kalau gak salah sih 14 Coba Yang tau 12-15 ya Oke Terus Selain yang ada di bagian depan nih Di bagian mesin Yang paling kalian cek adalah Di bagian samping Yaitu di bagian kaki-kaki Penting Penting banget Karena kita gak tau Cuacanya seperti apa disana Yang pertama Cek dulu Bahan lu Umur berapa Umur berapa ya kan Kondisi Umurnya dulu yang paling penting Umur pertama Ada tanggal lahir tuh Ada Ada tanggal lahir umur Nih kalau misalnya kalian gak tau Kalian cari nih Nih kayak disini Yang gue pake nih Ada disini 47-20 It's mean kayak Lu ini minggu ke 47 Di tahun 2020 Minggu 47 tahun 2020 Itu kurang lebih bulan November ya Eh 4 x 10 40 Iya November lah November lah Iya November lah Satu bulan kan 4 minggu lah Kita pukul rata ya kan Kurang lebih bulan November 2020 Berarti masih bagus Masih aman Terus selanjutnya Kalian cek dulu nih Apa namanya Kondisi ban kalian tuh kayak gimana Botak apa enggak Masih ngegrip apa enggak Cara ngeceknya gimana sih Cara ngecek Botak apa enggak Nah sebenernya nih Yang paling gampang kelihatan itu Sebenernya nih Dari triangle ini Ada ini juga nih Tandanya di tengah kan Batasnya Yes bener Disini tuh ada Ada tangga panah kecil nih Disini nih Oh iya disini Ini cari disini Diputirinnya kali ban ya Bener juga Kita puterin dulu ban ya Apanya sih Ini kan masih jauh jaraknya Ini kan batasnya nih Ini Batasnya Bener nih Mana tadi segitiganya Segitiganya Ini Ini Jadi di bagian telapak ban ya Ini tuh dia ada Semacam jembatan ya Nah jembatan inilah Yang kalau misalnya Udah tipis banget Itu bener-bener bertanda Berarti ban kalian udah diganti Gak boleh nyampe nyentuh ininya nih Batasnya Gak boleh Karena ini udah Pasti akan ketemunya kawat nanti Cuman Terkadang gini loh Ada ban yang umurnya panjang nih Dia tahun 2015 Masih tebel Itu juga gak bagus Karena ban sendiri Punya daya tahan kompon Bener Maksimal itu sebenernya Sebenernya maksimal 5 tahun Cuman kalau misalnya Ya kita-kita tuh paling 3 tahun tuh Kayak udah Warning Ya kalau mau beli ban Jangan lebih dari maksimal umur 3 tahun Padahal sebenernya Saya bisa lebih 5 tahun Rawan pecah Rawan pecah Rawan hamil Benjol Itu perlu di cek Dan yang terakhir ya tekanan Tekanan angin ban harus di cek Berapa tekanan angin ban Jangan kelebihan Jangan kekurangan Kalau lu pakai berapa normal di Honda City Kalau di City 35 35 rata 35 rata semua Tapi kalau gue biasa di pelek yang agak Ban yang agak tipis Tekanan bannya gue kencengin 38 Oh kalau di ban yang tipis Di ban yang tipis Jadi kalau nabrak tuh anginnya kenceng Iya 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 Jadi peleknya gak pel Masih ada kekuatan dari si Tekanan angin ya Tekanan angin ya Bener Kalau gue biasa gitu Kalau gue prefer di 2932 Depan belakang Kalau dikepesin dikit ya Depannya emang gue kepesin dikit Karena kan FWD Bener Biar ngegrip Iya Biar lebih empuk dan lebih ngegrip Gitu doang sih Karena namanya di jalan kita gak akan pernah tahu seperti apa Tapi larinya jadi berat Apanya? Selarinya jadi berat Kalau kepes 29 gak kepes banget lah Kecuali 25 25 pasti berasa Itu mobil drag Itu mobil drag Gak juga Gue selalu pernah pake 25 Nempel ya? Pas hujan Jadi bahkan sampai 17 Oh iya kampas rem Kampas rem juga perlu dicek Tapi kalau kampas rem itu orang belum tentu bisa lihat sendiri bro Iya kan? Kampas rem pokoknya perlu dicek ya Bisa nih sebenarnya pake jahe Tapi cuman mobil-mobilnya Lo harus ngasih informasi yang jelas Kampas rem Oke selanjutnya kampas rem perlu dicek Cuman kampas rem ini memang gak bisa kita tiba-tiba langsung ngecek sendiri itu agak susah Kecuali kalau kalian memang expert kalian bisa lihat Nih disini ada kampasnya Seberapa dalam tuh Kalau gue sih biasanya ngeraba Wah ini masih agak tebel Bukan agak tebel masih tebel banget Pokoknya kalau Kalau misalkan bunyi ganti Kalau udah bunyi cekit-cekit Eh udah ganti Wiper Udah tadi Oh iya terus selain itu ini Terus selain itu Yang harus kalian cek adalah Wipernya Ini penting nih Jangan sampe Airnya ada Tapi wipernya rusak Bukan rusak sih sebenernya apa ya Cacat gitu loh Dia Getas gitu kan Jadi dia tidak bisa Mengusir air dengan sempur Menyapu air Mengusir bisa juga dong Kan pergi Mengusir air dengan sempurna ya Nih ini salah satu referensi gue Lo bisa pake Wiper dari Oto Project nih Dia selain karetnya bagus Tahan lama Udah gitu juga bentuknya manis Nih Nanti lo liat sama wiper lo Iya kan Manis ada Kalau dia sih pasti belinya sepun Apa Sepun Lu udah ganti emang Belum kan Tapi pasti beli sepun ya Gue masih bisa sombong sekarang Ini masih lebih hedon Silikon ya Bukan Biasa aja Oh biasa aja Tapi bagus Ini sih modelnya kan ya Belinya dimana Di Oto Project Nih Instagram ada di bawah sini Lo cek aja deh Terus Udah sih Paling itu Wiper belakang gak lo cek tuh Sama aja Wiper belakang udah sepaket itu Emang si Dodo nih Emang ngerjain aja dia Terus jangan lupa nih ya Nih saran gue nih Apalagi mudiknya kan masih dalam Masa puasa nih Eh lu ada tambahan lagi gak Coba dari versi lu ada pake yang perlu di cek Mungkin kalo misalkan kalian ini kan lampunya bawahnya udah LED Kalo masih pake bawah lamp biasa di cek Nyalan gak gitu Lampu bener Lampu cek lampu Lampu sen sih yang penting lampu sen 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 Itu paling penting sih Apalagi mudikan malam Di tol lintas jawa kan banyak suka Gak ada yang lampu Bener bener Lampunya suka mati ya Banyak yang suka mati Apalagi Cipali tuh sepanjang jalan gelap kan Penting banget Iya makanya kalo mau terang ganti pake yang motor Ini kayak gue cakep Gak kalo lampu gak usah di cek itu udah pasti bagus Kalo yang motor Ya jelas lah Canda lu Baut roda Bener Baut roda juga harus di cek Udah lah Kalo kalian mau mudik Gak usah repot-repot nih Kalo untuk bagian roda-roda Lu dateng aja ke HSR dah Free balancing Free nitrogen Free tambal ban Free Gue kasih tau nih Free gratis Lu dateng aja ke seluruh Bannya free gak? Bannya free Lu tinggal transfer ke gue aja Bayar dong Tapi di bengkelnya free nanti Free itu Kalo gak salah lagi ada promo juga deh Kalo gak salah Langsung aja dateng deh kalian Banyakan stornya Jangan lupa Nanti disitu pasti akan di cek Tekanan angin Kita ganti pake nitrogen Kenapa kita pake nitrogen? Supaya dia gak cepet panas Tekanannya stabil? Tekanannya lebih stabil Dia tidak menguap seperti angin biasa Kalo kan angin biasa Kalo dia panas Kadang-kadang tuh suhunya naik bro Tekanan tiba-tiba jadi 45 Gitu kan Waduh 45 Apalagi kalo misalkan kita pakenya X-time Kalo misalkan kayak kita take-day-take-day Itu startingnya Mudik! Mudik! Itu startingnya Kalo misalkan mudik mah kagal lah Aman lah Ya engga ini kan kita ngomongin mudik Bukan trek-day bos Kan mau dipake Tapi mudik Pakai taek lama Ada lagi gak? Cukup lah Cukup Nah kalo gue punya tambahan Apa nih? Lu persiapin bekel Buat makan di jalan Buat makan di jalan Iya kan? Karena kan macet kan Maksudnya dalam artian gini Kita gak tau macetnya berapa panjang Sebaiknya lu punya makanan di mobil Cemilan kek Atau apaan kek Siapin aja Tapi kalo makan kebanyakan jadi ngantuk bro Oh iya kebalik Jadi harus segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik Bener Gitu Jadi ya pas-pasan aja lah Makanya tau waktu itu gue ke Bandung 12 jam pernah lho? 12 jam? 12 jam? Gue paling lama 7 jam sih Di waktu itu 12 jam Kasian banget sih lu Sudah mau keang Jangan dong ntar gue ikut-ikutan lagi 12 jam Jakarta Bandung Gak apa-apa mas lu masih cobain Biasa 1,5 jam jadi 12 jam mungkin gak lucu Suntuk sih suntuk Iya Jadi persiapin makanan Cemilan Terus persiapin juga minumannya Air putih Kalo lu suka ngopi Lu bikin kopi di termos Aman gak? P3K P3K penting P3K dongkrak Itu nanti dulu Makanan dulu Ini perut dulu Orang-orang ini kenapa ya? Gak mau sabar banget Heran gue Ini kita sebenernya isi waktu aja yang putih kan Bawa termos Isi kopi Atau isi teh Atau isi suntuk Es kopior Es kampur Es doger Jangan repot pak Itu makannya harus pake mangkok Lo pake sendok Itu lu jualan diri apa gimana? Jangan Pokoknya Jangan bawa makanan atau minum mana yang nyusahin Makannya Lu jangan bawa pecel ayam Makannya repot Senek-senek lah yang wajib Uler Nah itu penting Makanan Terus kalau misalnya kalian bawa anak kecil Pastikan bawa sesuatu alat Mainannya sama dia deh Karena kan yang nonton nih Gak semuanya Masih remaja Ada juga yang udah teenager Ada yang udah punya anak Bawa mainan anak lu Udah Biar nge-repot Biar nge-rewel di jalan Nah kalau gue biasanya Di mobil itu gue udah pakein head unit Android Gue pake Kalau di Brio tuh gue pake Asuka tuh Jadi lu bisa nonton Youtube disana Kalau di Siti ini Anaknya dia udah Ini Bisa pake Apple CarPlay Tapi Apple CarPlay bisa nonton Youtube gak ya? Gak bisa Wah gak bisa nonton Youtube Gak bisa nonton Youtube? Bisa karaokean? Gak bisa Berarti tetep harus di upgrade Nanti kita upgrade lah Per audioan Siti Belum Karena menurut gue masih Dengan harga Ya di Tipe RS gitu Udah enak Udah enak Cuman ya tadi Gak bisa nonton Youtube Gak bisa karaokean Gak sekalian aja lu beli PS Lu main di dalem? Terlah Berlebihan Kalau itu jatuhnya Kalau gue pake Alphard mungkin boleh Oh iya boleh sih Iya dong Kan di belakang AC Lu lupa ini aja nih yang putih nih Apa ini yang putih nih? Nah ini terus selanjutnya Selain tadi ada makanan Minuman Terus mainan anak-anak Ini bagian yang paling penting menurut gue Kalian bawa bantal Atau bawa selimut deh Atau bawa guling Kalau gue biasanya bawa guling Kalau gue Ya iya boleh ya Bawa guling kalau gue biasanya Kenapa? Karena buat tidur tuh enak kalau guling Kalau bantal kan kayak Cuman bisa di belakang doang Kalau guling enak Bisa di belakang Bisa kita peluk Bisa apa Pokoknya bisa bervariasi lah Di dalam mobil itu Tidurnya tuh enak loh Terus yang bagian terakhir Yang paling penting Jangan lupa Bawa yang namanya ban serep Terus Blongkrat Ban serepnya juga dicek tekanannya Itu Itu biasanya kalau di Heiser udah pasti Udah pasti ya Iya Karena di Heiser itu Kalau mau di ceng-ceng itu Pasti 5 ban yang dicek Tekanan angin di itu Ban serep harus dilebihin Tekanan angin di ban serep Gue biasanya 38 Iya dilebihin dikit Lebihin dikit Betul Gue biasanya 38 Kalau tekanan hidup banyak Tekanan ban serep Melenceng ini Loh kok melenceng? Kan sama-sama tekanan judulnya Kunci-kunci simple Kunci-kunci roda Kunci roda Obeng tuh harus dibawa Kunci roda Obeng Tang Terus Segitiga pengaman Kunci 10 sih biasa Kunci 10 ya Kunci T lah Kunci T yang 3 itu loh Tengah sih Yang 8, 10, 12 Yang gak masalah ya 8, 10, 12 Yang penting Kunci T itu Terus ya Jangan lupa Kunci segitiga Eh kunci segitiga Apa itu namanya? Segitiga pengaman Segitiga pengaman itu Penting juga Supaya lebih Memikirkan Teman-teman yang lain Gitu loh Jangan sampai kita mogok atau kenapa-kenapa Tapi orang gak bisa ngeliat Akhirnya nabrak Atau Meleng kan repot Bahaya Nah kenapa kita harus nyapin Balik lagi yang tadi gue sempet bilang Jalanan itu bukan milik kita pribadi Jalanan itu milik umum Yang dimana Sebelum kita jalan Sebaiknya kita pun juga harus sadar diri Mobil yang kita bawa Atau kendaraan yang kita bawa Even itu mobil atau motor Pastikan dalam keadaan yang layak jalan Bener Jangan dengan kondisi Waduh mobilnya nih Terawan overheat gitu misalnya ya Karena juga Dipaksa Ngebahayain kita Takutnya ngebahayain orang lain Di sekitar kita Iya Itu yang paling rugi sebenernya Kalau lu yang rugi Ya mohon maaf ya Kalau kata gue Ya mungkin apes Kalau memang kondisi mobil lu Lu udah cek segala macem Tapi kejadian Ya lu apes Tapi kalau mobil lu gak cek Gak lu service Gak lu apa Tiba-tiba bawa jalan Mogok Itu namanya Sukur Salahan lu gak ngecek Iya makanya gue bilang Sukur Kenapa lu gak ngecek gitu Nah tapi Kadang-kadang kan ya Kadang kita udah Mempersiapkan Udah apa segala macem Ya itulah namanya apes ya Namanya apes gak bisa dilawan lah Jadi ya sekali lagi Jangan membahayakan nyawa orang lain Udah gitu Nyetirnya harus dalam keadaan yang Seger Fit Fit Kondisi badan fit ya Kalau bisa Misalnya macet Ngantuk segala macem Lebih baik minggir aja dulu Cari res area terdekat Kalau gak ada res area terdekat Dan udah urgent banget Pinggir jalan Pinggir jalan Lampu segitiga Lampu segitiga Oh pake hazard ya Pake hazard di pinggir jalan Tapi kalau gue sih jujur Gue gak begitu nyaranin Karena gue pernah kejadian Kayak gitu macetnya jadi panjang Bahaya Gitu loh Lebih baik tahan dikit Res area Lebih baik tahan dikit Di res area Atau cari tempat yang aman lah Soalnya biasanya Kalau lagi mudah-mudah gini Ada area-area tertentu Yang mereka buka Misalnya kayak Tiba-tiba pinggir jalan Ada yang kebuka Segala macem Pastiin sebelum jalan Udah kamar mandi Jangan sampe kebelet Yang penting mas Sebelum jalan Apa? Berdoa Bener Berdoa Bener Itu Kata-kata lu yang paling bermakna hari ini Iya Terima kasih ya dong Yaudah Itu sedikit tips dari gue Dari gue dan teman-teman nih Supaya kalian mudiknya juga tenang Nyaman Bisa nyampe ke kampung halaman Berkumpul bersama keluarga Gak ada masalah Segitu dulu deh Video kita kali ini Jangan lupa Ingat follow like Ingat HSR Thank you bro Thank you thank you thank you thank you